Halo, sampai jumpa kembali di channel kami Tira Angel Nursery Semoga kita sehat-sehat selalu ya guys ya Terima kasih saya ucapkan buat yang sudah subscribe dan jangan lupa di like juga ya guys ya kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe Nah sekarang kita akan menonton video cara memperlakukan aglonema yang baru dipisah dari indukannya ya guys ya ini atonik yang 6.0 ya guys ya dan ini B1 ini aglonema siampar yang kebetulan baru saya pisahkan dari indukannya ini ya guys ya dan cara kita memperlakukan aglonema yang baru direpoting sama seperti suksom ini kebetulan baru saya repoting ya guys ya kita kebetulan waktu itu mencoba-coba bereksperimen membuat B1 dicampur dengan atonik itu dan hasilnya sangat bagus loh guys nah saya akan membagi ilmu yang saya dapat itu buat teman-teman ya guys ya dan pertumbuhannya sangat bagus cepat besar dan pengakarannya sangat bagus guys nah ini toniknya ya guys ya ini B1 nanti kita akan campurkan ya guys ya oh iya ingat ya guys ya B1 ini banyak dijual di pasaran yang KWKW usahakan beli yang asli biar hasilnya maksimal ya guys ya ini ada air 1,5 liter ini B1 kita masuk ini di 2 mil ya guys ya karena 1,5 liter kita masukin 1,5 ini ya guys ya ini 1,5 lagi banyakan nah atonik lagi guys sama 1,5 tutup ini ya guys ya nanti setelah udah di ini nanti dicampur guys kalau sudah dicampur seperti ini ini dicampur nanti baru kita langsung aplikasikan ke media guys nah ini gelas 2,5 mil atau 300 mil deh ya tapi gak apa-apa kita masukin untuk 1 pot seperti ini dan lebih juga gak apa-apa guys karena kan takaran dosisnya itu tidak kebanyakan pas terus akhirnya kan juga kebanyakan lumayan banyak kebuang jadi gak apa-apa agak dibanyakin ya guys ya nih aglonema yang baru di reporting ini sangat bagus di kasih campuran B1 sama atonik guys sangat bagus nanti kalau teman-teman baru reporting atau beli online gak apa-apa kasih atonik atau campur pakai B1 nah semoga video ini bermanfaat ya guys ya jangan lupa dibagikan ke media teman-temannya dan jangan lupa di like dan di subscribe yang belum subscribe ini kita habisin aja dulu nah udah habis ya guys ya di subscribe ya guys ya thank you